Intro Halo dari aku, ini pertama kali aku bekerja bersama Hal baru untuk aku, sebuah berkah ya Karena dari dulu melihat hasil karya-karya Vis Cinema itu selalu bagus Kemudian dengan pesan-pesan yang juga baik Jadi akhirnya bisa bekerja bersama Vis Cinema Dan juga teman-teman yang lain itu sebuah berkahwin Sama sih, apalagi kalau misalnya di highlight Vis Cinema itu orang-orangnya itu muda Kayak semangat filmmaker muda dari seumuran Jadi aku ngerasa energinya satu vibe aja sih Kayak muda semua Seru Banyak sih sebenarnya Yang aku udah jelasin kan salah satu traits karakter aku itu dia pekerja keras Dia sudah hidup lama di London Dan dia memiliki pekerjaan seragutan Dan aku bisa bilang dia itu karakter yang mengayomi Aurora Kayak sosok kakaknya Aurora Sangat dewasa Dan bisa dibilang mengayomi sikit juga sih Jadi aku traits yang aku suka dari si Hani ini dia Sosok kakak Dan dia sangat nurturing Sama, setuju Dan lainnya juga Dari karakter dan juga dari naskah Dari film jalan yang jauh jangan lupa pulang Aku belajar bahwa Tidak mudah sebagai perantau Untuk hidup di satu Budaya, tempat berbeda Iklim yang berbeda itu tidak mudah Jadi mau segimanapun kita mencoba untuk menjadi Bagian dari komunitas atau adat baru itu Pasti selalu kita akan dilihat berbeda itu sih Tapi walaupun kita merantau di kota yang baru dan strange bagi kita Kita selalu punya keluarga yang terpilih Kayak teman dekat Kalo misalnya aku sih pasti udah terwakilkan Dari scene-scene yang telah di syutingin Kayak ntar ada adegan aku bekerja Dan lain-lain gitu Tapi yang aku paling suka tuh ya Disini yang udah dijelasin tadi Ada automatic art Yaitu kita memang minimalisasi reading Jadi udah be present aja Apa yang lo rasain lo keluarin gitu Sebenernya gak ada salah, gak ada bener gitu Jadi Yaitu sih stay in the moment Mungkin juga Kita mencari referensi Kira-kira orang Yang mirip dengan karakter kita Itu gimana sih Jadi dari situ kita ambil sedikit-sedikit Kita diskusikan sama Ketika dia udah oke Sama aku nanya Beberapa pelajar yang emang udah stay di London Yang cukup lama Dan Para kru film ini Rata-rata juga anak magamnya itu pelajar yang di London Jadi aku bisa nanya-nanya gitu Gimana sih rasanya tinggal di London Harus mandiri, tinggal sendiri gitu Jadi aku mendapatkan referensi dari mereka Cerita-cerita dari dulu Eee Sebenernya dia itu Derman Pailan itu keturunan Tapi dia tumbuh besar Secepi karakternya di Jerman Jadi dia Hanya Secara fisik aja Kelihatan adalah Thailand Tapi dia sepenuhnya Merasa orang Jerman Jadi apa yang aku lakukan itu Mencari referensi Dan juga merantau Yang juga berasal dari Dari Eropa Khususnya Jerman Karena beda banget kalo Dari bahasa Inggris aja beda banget Kalo orang Orang Indo merantau ke London Itu pasti referensi bahasa Inggrisnya Bahasa Inggrisnya bahasa Inggris Amerika Dan juga dikasi Khususnya Dan juga dikasi Waktu beberapa hari atau beberapa minggu Untuk di situ Tapi Khususnya Dan juga dikasi untuk jalan-jalan di London meresapi oh gini rasanya tinggal di London jadi cara jalannya aja mereka beda pas bule itu jalan yang cepet-cepet karena ingin dan kita harus ngikutin pace-nya mereka